Selamat sore teman-teman sekalian Bagaimana kabarnya? Selama banget ya Tidak pernah ketemu Dan sekarang kita akan kedatangan sebuah pembicara yang sangat mumpuni di bidangnya Yaitu dokter Eka dari PetFet Klinik Halo dokter Eka, selamat sore Selamat sore semua Oke, sebelumnya kita lebih enaknya foto dahulu aja ya Ayo kita foto dulu nih dari teman-teman sekalian Silahkan kalau lagi bisa membuka kamera Atau bisa open kamera silahkan Yuk kita foto bareng yuk Gimana admin? Apakah bisa kita foto bareng nih? Gimana nih saudari admin? Bisa dokter Tuh, udah mulai siap semua tuh Oke Siapa nih yang menghitung nih? Saya dokter Oke, saya mulai ya Baik Kalau masih ada yang on cam nih dokter Kami tunggu bentar lagi aja kali ya dokter ya Oke, siap Oke, kita hitung ya Silahkan untuk admin urban bisa capture ya Biar untuk dokumentasi Satu, dua, tiga Iya dokter Oke Yuk kita lanjut di agenda kita pada sore hari ini Terima kasih dokter Eka sudah menyempatkan hadir pada diskusi kita yang sangat menarik pada sore hari ini Oh iya, saya belum kenalan dulu nih Saya dokter Aditya Saya dari urbanfed.id Dan saya juga berterima kasih sekali lagi dokter Eka sudah bisa hadir Mungkin dokter Eka bisa langsung kita mulai enggak nih? Terima kasih Halo Halo, tes Apakah suara saya terdengar? Maaf, belum masuk mungkin dokter Eka Halo, tes Tes, tes Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah dokter Saya sudah terdengar Mungkin dokter Aditya Halo Oh baik Jawaban dari peserta sudah terdengar dokter Aditya Saya juga sudah terdengar dok Baik 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 Terima kasih Oke Saya juga saya juga mengucapkan terima kasih juga untuk produk Purplus Sudah bisa men-support acara kita juga Dan nanti di akhir acara ada beberapa door prize yang akan kita bagikan Untuk teman-teman Untuk teman-teman Pau mid sekalian Gitu ya Oke Silahkan dokter Seru-seru Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Semoga semua dalam kondisi sehat ya teman-teman Saya melihat disini ada banyak jumlah peserta gitu ya Tadi sayangnya saya nggak bisa melihat semuanya Karena memang Apa namanya ya Hanya munculnya sedikit gitu ya Tapi salah satunya ada yang keluar tulisannya Andrea Andrea Canaf ya Itu waktu itu pernah saya latih tuh anak itu tuh Mana ya Oke Halo Andre Apa kabar tolong nyalain kameranya boleh Andre Kita main game dulu sebentar ya Sebelum masuk ke materi ya Andre Teman-teman kita seperti biasa Sesi-nya memang harus menarik Di soalnya hari ini Agar kita tidak ngantuk gitu ya Mana nih Andre nih Udah dok Sip Oke Oke Andre Kita main game sedikit ya Andre ya Apa namanya Andre dia tahu dong ya Namanya suite Jepang ya Sudah Sudah Jadi kan batu Batu gunting Kalau melawan Yes Batu melawan kertas Menang kertas Kertas melawan gunting Menang gunting Gunting melawan batu Menang batu Batu Nah Saya akan randomly Manggil Dua peserta Di dalam sesi ini Untuk suite Nanti yang menang Apa namanya Kita akan lakukan sebanyak Tiga kali suite ya Pemenang terakhir Itu akan mendapatkan dia Boleh dokter Adit Oke Sip Thank you dokter Adit Oh ulang sendikas yang itu dok Adit Siap Baik Agar adil Yang lain Tolong dimatikan kameranya Hanya saya Dokter Adit juga harus dimatikan kameranya Semuanya harus dimatikan kameranya Hanya saya dan dua orang yang saya panggil Saya akan panggil Kita latihan dulu ya Andre Andre matikan kan ya Saya juga matikan kamera saya Oke Andre kita suite Jepang ya Dimulai dari sekarang Nanti kita tunjukkan di depan kamera kita Kita memilih yang mana Pada itu kan ketiga Kita nyalakan kamera kita Oke Mengerti Andre Oke Oke Satu ini latihan ya Satu Dua Tiga Oke Sip Artinya dokter Eka yang menang ya Nanti dokter Eka melawan yang lainnya Demikian ya Sudah paham Kita mulai dari Andre Oke Kameranya Andre Oke Saya lihat secara acak Partisipan disini Andre Melawan Pelangi 78 Matikan kameranya Pelangi 78 Are you there? Sudah Pelangi 78 Oke Bagus Satu Dua Tiga Nyalakan kameranya Andre gunting Loh Pelangi 78 mana ya? Kok gak kelihatan ini? Wah gelap nih Di Pelangi 78 nih ya Halo Halo Apakah masih listrik disana? Tidak dokter Oke Kita ulang lagi ya Andre melawan Pelangi 78 Oke Oke Matikan kameranya kembali Tolong yang lain matikan kameranya Ayo Oke Ibu Nyonya Dewi Agung Budiana Tolong matikan kameranya Pelangi 78 Tolong matikan kameranya Atau sementara Baik Oke Kita ulang lagi ya Tweet yang utama Andre Kanak melawan Pelangi 78 Satu Dua Tiga Mana? Andre 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 Sinyalnya dong Wah Sama-sama kertas Kita ulangin ya Ini suite yang kedua Ini suite yang kedua Oke Matikan kameranya Ibu Pelangi 78 Oke Siap Satu Dua Tiga Nyalakan kameranya Tunjukkan Anda memilih mana Gunting Ayo Pelangi 78 Melawan kertas Yang menang gunting Oke Jadi Pelangi 78 Kalah Ini suite yang kedua Oke Juara bertahan kita Akan melawan Sebentar Saya pilih Saya pilih Hanif Ananda Are you there? Waalaikumsalam Sebentar Halo Hanif Ananda ada? Kalau tidak ada Kita pindahkan ke Ibu Nyonya Dewi Agung Budiana Yang dari tadi Udah ready Halo Ibu Dewi Iya Oke Ibu Dewi Agung Budiana Melawan Andre Kanap Kali lagi Kita memperebutkan Hadiah dari UrbanFab Matikan kameranya ya Ibu Dewi Agung Nyonya Dewi Agung Budiana Matikan kameranya dahulu Halo Ibu Oke Andre Melawan Nyonya Dewi Agung Budiana Oke Oke Satu Dua Tiga Silahkan Ibu Silahkan Halo teman-teman Oke Teman-teman Bagaimana nih Kita berikan hadiahnya Kepada Andre aja langsung ya Oke Oke Dokter Adit Dokter Adit Gimana nih Boleh dikasih ke Andre langsung Dokter Adit Siap Siap dokter Iya Terima kasih Silahkan Mas Andre Akan Di hubungin oleh Admin kita ya Oke Silahkan Terima kasih Terima kasih Oke Itu adalah Games pertama Di Awal sesi Seperti yang teman-teman Tertahui bahwa Pada sore hari ini Kita akan berbincang Mengenai Mudik Tips mudik yang asik Gimana sih Kalau sama pocket itu Gitu ya Kita bahas satu persatu ya Teman-teman Ketika kita Dengar kata mudik Gitu ya Itu yang terlintas di kepala Itu pasti udah Macet Gitu ya Terus kemudian Apa namanya ya Jadi Kayaknya Macet Terus tolnya Antri Terus Tapi ya Di ujungnya Dari mudik itu Ya happy ya Karena kita ketemu sama Tanah saudara Tetapi ingat Ada saudara Ada keluarga Lain Yang ditinggalkan Oleh kita Yaitu Pocket kita Gitu ya Kalau misalnya Memang memutuskan Untuk dipikirkan Tetapi Tidak sedikit juga Yang memutuskan Untuk Membawa serta nih Pocketnya Untuk ikut pulang kampung Atau mudik Mbak Nini bisa tolong Di share screen ya Mbak Secara full screen Kita sudah di page 2 Nah Terima kasih Ibu pelangi 78 Mudah-mudahan Terus join ya Jangan ngantuk Karena nanti Akan ada hadiah Lainnya Dari Urban Fed Bener gak Dokter Adit Bener banget sih Dok Adit ada berapa hadiah sih Totalnya Totalnya Ada kurang lebih Tiga hadiah lagi Dok Jadi satu hadiah nanti Untuk peserta teraktif Satu hadiah nanti Untuk Ini Apa nih Untuk Pertanyaan dari Dokter Eka Satu hadiah lagi Dari Pertanyaan dari Dok Eka Peserta teraktif Terus habis itu Dari Pertanyaan dari Urban Fed sendiri Kayak Kuis gitu sih Oke Great Jadi memang ada banyak hadiah Gitu ya Dok Adit Terima kasih Atas hadiah-hadiahnya Oke Mbak Nini Kita lanjut ke Page kedua ya Bagiannya mudik Oke Nah Kalau mudik juga kan Kita kebayangnya Ada banyak Sekali barang Barang bawaan Gitu ya Kemudian juga Apa namanya Kalau kita dari sini Ke Bogor Gitu ya Sama aja sih Mudik juga Kalau memang orang tua Ada di sana Gitu Nah kemudian Biasanya segala Suatu yang Perjalanan Satu jam Minimal satu jam Gitu ya Itu udah termasuk Perjalanan yang Tanjang Bagi Pocket Sebenernya Jadi Harus Apa ya Harus Bener-bener Dipikirkan Bagaimana Kita Keputusan kita Untuk membawa Pocket itu Apakah Keputusan yang tepat Atau sebaiknya Dipikirkan ulang Karena Kalau kita Membawa Pocket Ikut Pulang Yang paling Melelahkan Itu adalah Perjalanannya Karena Ketika dalam Perjalanan Mobilitas Mereka Pasti akan Lebih fokal Kalaupun Gak fokal Biasanya mereka Mengkeret Gitu ya Kemudian Dia Ketakutan Bahkan Kencing-kencing Ada yang Sampai Terberak-berak Gitu ya Sampai Apa namanya Mencret gitu loh Nah jadi Sangat Mudah Stres Bagi pocket Untuk melakukan Perjalanan Nah Nomor tiga nih Kalimat E-D-D-U Akan ribet E-D-D-U ini E-Eating D-Drinking D yang lain Defecation U yang lain Urination Jadi E-D-D-U-nya Pasti akan ribet deh Selama Perjalanan Kita Mudik Nah Ingat lagi Bahwa Ada masyarakat Umum yang lain Yang Juga Melakukan Perjalanan Mudik Misalnya Kita berhenti Di tempat Perjalanan Kita bawa turun Kucing atau Anjing kita Kita harus Pimbangkan juga nih Apa namanya Pemudik yang lain Apakah mereka Nyaman Berada di dekat Apa namanya Hewan periharaan ya Karena Tidak semua orang Suka sama Hewan periharaan Jadi kita memang Harus tetap Respekt Di titik Itunya Ya Next Page nomor tiga Nah Ketika kita Memutuskan Untuk Apa namanya Kayaknya kita Harus Bawa deh Si Molo pulang Kampung Gitu ya Biar Orang di daerah Tau Molo ini Bekepaskan Rabutnya Gondrong Gitu ya Brit Dari Apa namanya Pipisan biru Gitu Nah Jadi sebenarnya Hati-hati Hindari Mudik bareng Pocket Jika Mbak Nimi Page tiga Mbak Nimi Halo 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 Mbak Kalau saya sih Hafal Mbak Cuma Yang lain kan Mungkin perlu melihat Ya Halo Mbak Nimi Atau Mbak Umi Di Fullscreen Ya Bisa Mbak Nimi Oke Baik Saya kembali lagi Ya Ini sebenarnya Fullscreen Ya Mungkin Sinyalnya Agak jelek Baik 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 Jadi Kalau kita memang memutuskan Untuk membawa pocket kita Pulang kampung Ikutan mudik Kita pikirkan lagi nih Ada yang dilarang Ikut mudik Ya Yang kayak gimana sih Nah Ada yang delapan poin ini Ada delapan poin yang tidak boleh mudik Ya Satu Kalau pocket kita sudah berusia lanjut Ya Biasanya usia lanjut itu yang seperti apa Yang sudah di atas 10 tahun Kenapa? Karena ketika sudah 10 tahun Rasa stresnya bertambah Ya Kemudian dia akan lebih sering pipis Ya Akan males makan Ya Akan rentan kena penyakit Apa Jalan dari Jakarta Atau jalan dari rumah Baik-baik aja Selama perjalanan dia sepres Akhirnya sampai Tempat tujuan dia Bisa sakit Ya Jadi kalau untuk Pocket yang berusia di atas 10 tahun Dilarang mudik Ya Oke Karena 10 tahun Di mereka Di kucing itu sama dengan usia 60 tahunan Di anjing Sama dengan seperti usia 70 tahunan Kesehatan manusianya Ya jadi ibaratnya 10 tahun di kucing Kesehatannya mereka itu Sama dengan Kesehatan manusia Pada usia manusia yang 60 tahun Kalau untuk anjing Sama dengan 70 tahun Jadi Kalau sudah Usia lanjut Tidak disarankan Ya Karena ada banyak sekali potensi jeleknya Kalau dia sudah punya penyakit jantung Walaupun usianya muda Ya Jangan deh Sebaiknya jangan dibawa Sebaiknya disukurkan Di tempat-tempat yang memang Kredibel Ya Apalagi kalau bisa yang ada dokter hewannya Sehingga bisa tahu penanganan dini Karena kalau sakit jantung Tidak boleh Kelahan Mereka juga minum obat jantungnya Juga harus on time Gitu Ya Dan juga harus Selalu tersedia Oksigen Gitu ya Agar Amit-amit ya Sewaktu-waktu Dia kena serangan Oksigen selalu ready Bisa bayangin ya Kalau misalnya dalam mobil Udah isinya banyak barang Ditambah lagi Mesti bawa Tabung oksigen Gitu ya Jadi Sebaiknya tidak usah dibawa Juga Pada Pokit yang Mengalami gagal ginjal Kalau misalnya dia sudah gagal ginjal Apa namanya Sewaktu-waktu bisa menurun Kondisinya So we have to be careful Jangan Bawa Menempuh pedagang Sekian Ya Juga dengan Kondisi neonatal Ya Neonatal itu baru aja lahir Ya Biasanya berusia kurang dari Satu bulan Ya Kenapa? Karena pada usia ini Halo Halo Apakah sudah saya terdengar? Kok saya tiba-tiba di mute? Terdengar dokter Baik Oke Baik Nah Kemudian Apa namanya Untuk Papi dan kitten Itu rentan dengan penyakit Ya Banyak-banyak dari udara Bisa Bisa Apa namanya ya Nyerang mereka Karena mereka itu kan masih muda Belum ada ketebalan tubuhnya Jadi Tolong-tolong Tolong banget Jangan dibawa Ya PPT-nya belum lancar Mbak Nini Jadi masih agak Terhambat Saya sih Tidak masalah Cuma teman-teman Bisa mengikuti Tolong dibalas Di chat Apakah paham Dengan yang saya sampaikan Silakan untuk audiens Kalau semisal Kurang paham Atau tadi terlewat Bisa langsung tanya Ke dokter Eka ya Iya Nanti kita kumpulin di akhir Diketikan aja dulu Pertanyaannya Oke Nah Lanjut ya Baik Terima kasih Ibu Pelangi 78 Ibu Pelangi 78 Saya pun aktif sekali ya Membahas Membalas gitu ya Proaktif ya Good Kemudian Yang kelima Kalau Kalau pocket anda Gampang stres gitu ya Kemudian Apa namanya Kayak Dengar suara petasan Dia langsung panik Gitu ya Ini seringnya anjing nih Kalau yang gampang panik Kena petasan itu anjing Terus kalau kucing Biasanya Suara motor tuh Geruan motor itu Dia langsung panik Dia bisa kabur gitu ya Karena saya pernah Kayak sendiri Jujur Saya pernah Mudik Bawa kucing saya Waktu itu Ya Jadi bener-bener Pengalaman yang tak terlupakan Tapi alhamdulillahnya Kucing saya memang Tidak Tidak termasuk Dari delapan yang dilarang ini ya Alhamdulillah Sampai tuh Pengadaran dengan selamat Gitu ya Pulang lagi ke Jakarta Juga selamat gitu Nah Hati-hati Kepada Bagi yang stres Mereka bisa kabur Nanti kita bisa menyesal Nah Ada tipsnya Bagaimana caranya Supaya Kalau kabur Bisa mudah diatasi Ya Nah Yang dilarang pergi lagi Adalah yang agresif Belum selesai Yang dilarang pergi lagi Adalah yang agresif Yang agresif itu Yang golak Ya Daripada kita dituntut Sama orang lain Karena kucing kita Nyakar atau gigit Atau karena anjing kita Gigit Orang lain Ya lebih baik Yang agresif Sebaiknya Tidak usah dibawa Sebaiknya Titipin saja Di rumah Atau di tempat-tempat Yang Apa namanya Yang memang Credible Ya Nah Dok Kok Kalau belum disteril Gak boleh dibawa Jalan-jalan dok Karena Ketika dia Belum disteril Bagaimana Anda bisa tahu Bahwa dia itu Tidak sedang dirahi Ketika mereka Sedang dirahi Itu mereka Stresnya tinggi banget Ya kemudian Mencium bau Yang banyak sekali Dalam Selama perjalanan Kemudian juga Apa namanya Keinginan mereka itu Jadi Apa ya Tinggi sekali Untuk Untuk ingin kawin Ketika kita Tidak sengaja Membawanya Pada saat mereka Sudah Sedang dirahi Jadi kalau misalnya Teman-teman yakin Dia tidak Sedang dalam kondisi dirahi Ya go ahead Ya Kemudian Yang terakhir Dilarang mudik Bagi ya Masih Proses pengobatan Ya Kalau misalnya Pilek Jangan ditambahin lagi Dari pilek-pilek Yang baru di lingkungan Gitu ya Karena Penyebab Influenza itu Ada banyak sekali Ada pola influenza Ada Bodo telabu Fizetika Gitu Jadi ada Banyak Penyebab Pilek pada hewan Di udara Jadi jangan Dibawa ya Kalau dalam proses Apa Pengobatan Sakit apapun itu Sebaiknya Dibobatan Oke Nah Lantas bagaimana nih Tipsnya Supaya mudik itu Bisa lancar Oke Saya sudah tahu Yang dilarang adalah 8 Oh Lolos semua dok Kenapa anji dan kucing saya Aman Tidak termasuk yang 8 ini Oke Next Kita masuk ke tips Before Nah Tips before ini Artinya sebelum Sebelum kita berangkat ya Nah Satu Perkenalkan suara gemuruh Seperti Mesin Takung Kelina Seperti Mesin suara Mobil Moto Nah bagaimana cara Memperkenalkannya dok ya Kita melakukan kegiatan Bergemuruh itu Dekat dia Dan lihat Responnya dia Gitu ya Kan dia pasti ketakur Tandak oke Untuk awal Mulai dari yang Setelah kecil Ketika mereka merasa Nyaman Ya Dengan Kegaduhan Yang kita buat Gitu ya Atau Apa namanya ya Mereka sudah mulai Terbiasa Dengan suara itu Nah Barulah kita kasih Reward Kita kasih treat Bisa kasih Apa namanya ya Cemilan lah ya Pokoknya treat ya Cemilan Jadi Mereka akan Mengasosiasikan Oh kalau ada suara gemuruh Ya Itu baik-baik aja Gak ada yang terjadi kok Semua Will be fine Dan setelah itu Saya akan mendapatkan reward Gitu Kalau saya tenang Saya akan mendapatkan reward Ya Jadi kita Setting sendiri nih Mindsetnya si pocket kita nih Ya Dengan cara Apa namanya Memperkenalkan suara gemuruh Sebelum kita jalan Berapa lama dok Banyak Apa Bervariasi Ada yang satu minggu sebelumnya Ada yang cukup tiga hari Mereka langsung pinter Ya Bervariasi Nah kemudian Perkenalkan juga Dengan motion Pergerakan Ya Kalau bisa ajak jalan-jalan Trilling kompleks Di dalam mobil Kita mau Kita mau Apa namanya Mudik gitu ya Kita taruh Di dalam mobil Trilling aja Cuma satu putaran Dua putaran Sampai dia terbiasa Dan tidak Kadang kalau kucing atau anjing Itu suka berliur ya Kalau stres ya Atau Kalau anjing ada yang Ada pergerakan Jadi Mulutnya dia Benar-benar Bergetar Gitu ya Ada yang seperti itu Itu tanda dari stres Dan belum nyaman Melakukan perjalanan Kemudian perkenalkan dengan sumber air Minum Dari botol Niple ya Maksudnya ya Kenapa? Karena kalau mangkok Bisa bayangin ya Capek banget ya Kalau misalnya Ada polisi tidur Ada ngeret Tumpah lah itu Kemana-mana Kalau pakai mangkok Jadi perkenalkan dengan Niple ya Dengan Apa namanya Botol Bagaimana caranya? Biasanya kan Di niple Itu kan Ada apa namanya Buletan gitu ya Buletan yang Untuk Menahannya Kalau tersentuh Baru keluar airnya Bagaimana kita tahu Kalau Kalau mereka akan Ketarik itu Masukkan Kayak makanan Makan basah Gitu ya Atau sekedar ikan Gitu ya Kalau misalnya Mau dicoba Dikikin gitu ya Diolesin disana Nanti mereka akan Apa Paham ya Bahwa Oh ini tuh Sourcenya Air Ketika saya jilat ini Saya bisa mendapatkan Air disana Karena dalam perjalanan Yang paling penting itu Adalah air Kalau makan Bagi mereka Tidak terlalu penting Ya Kemudian Perkenalkan dengan Leash Nah ini ada foto Ini ada si Oti ya Apa namanya Salah satu Anaknya Dokter kami Nah dia kalau Dia udah biasa tuh Ikut Naik gunung Gitu ya Udah biasa Dia sama cingcing tuh Terbiasa Menggunakan Harness Jadi harness ini Tidak hanya Harness atau leash Itu tidak hanya Pada Anjing ya Pada kucing juga Bisa dimanfaatkan Nah Ketika Menggunakan ini Adalah ketika Kita mau Turun dari mobil Ya Planningnya adalah Ketika kita mau Turun dari mobil Di jam istirahat Mau ngajakin dia pipis Mau ngajakin dia pup Pakai itu Jadi ketika Ada amit-amit ya Ada yang sesuatu Yang ngagetin dia Dan dia berusaha kabur Kita tinggal Injek talinya Ya Misalnya kita juga Ikutan kaget Kita tinggal Injek talinya Dan lebih mudah Untuk didapatkan Kalau misalnya Hal yang buruk Terjadi Kalau memakai Dish Gitu ya Dan biasakan Dari Sebelum kita Melakukan Perjalanan Dia harus sering Ketemu banyak orang Supaya mereka tahu Bahwa manusia itu Juga baik Maksudnya Tidak usah khawatir Nothing that happen Kalau kamu berada Sekitar banyak orang Nah Kalau mau cara Intan Ini ada nih Obatnya nih Kita Teman-teman lihat Ini ada Zirkem Ini tidak dijual bebas ya Ini harus dengan resep dokter Dan tidak tersedia Di apotek-apotek orang ya Khusus dokter Khusus di klinik hewan ini ya Jadi dia kayak Anti-mo Tandak kutip Ya Tapi tidak hanya untuk Apa namanya Perjalanan aja Teman-teman bisa lihat Di gambar ini Bisa untuk traveling Bisa juga Kalau misalnya terpaksa Harus meninggalkan mereka Di rumah Satu kali 24 jam Gitu ya Juga untuk menghindari Suara petasan Kemudian new people Seperti ini Nah obat ini Disarankannya Biasanya sama dokter Dua hari sebelum Pada hari A Dan dua hari sesudah Supaya mereka itu Lebih Tetap tenang Dan Nyaman Nah kemudian Kita wajib nih Wajib banget Bagi teman-teman Untuk mengetahui Apakah daerah yang dituju Atau Selama perjalanan Ada daerah-daerah Yang Sepertinya Bebas Rabies Daerah tersebut Bebas Rabies Kenapa? Karena dengan Kita mengetahui Daerah kita Misalnya Kita mau pulang kampung Ke Apa daya Ke Bali Misalnya Dulu Bali itu Bebas Rabies Ya Untuk masuk ke pulau Bali Bawa hewan Masuk ke pulau Bali Itu susah banget Ya Pesawatannya ribet sekali Tapi sekarang Karena Bali Apa Bali tidak Apa Tidak bebas Rabies Jadi sekarang udah Apa namanya ya Agak Dikatakan longor Enggak juga Tapi ya Karena udah kebobolan Yang mau gak mau Apa namanya ya Kita tinggal Tunjukkan aja Surat-surat yang kita miliki Bahwa Covid kita Sudah di pasir Rabies Dan kita bertanggung jawab Untuk tidak melepas Liatan mereka Nah Dan Rencanakan juga Titik-titik Perikirahatan Karena mereka Butuh waktu Untuk Apa namanya Tenang Ya Selama Selama dalam mobil Itu kan kita Bergerak ya Bergetar gitu ya Nah itu mereka Sangat sensitif Dengan getaran itu Jadi harus Apa namanya Hewan-hewan muda Nanti kita bahas ya Jadi ketika kita Bakal berjalan Kayaknya kita tenang aja gitu ya Tapi suara dulu musim itu Sangat berasa di mereka Mereka sensitif sekali Terhadap pergerakan Nah Yang Tidak kalah pentingnya Tolong teman-teman Persiapkan juga Perjalanan dari rumah Sampai tempat tujuan Ada gak klinik-klinik Yang buka 24 jam Walaupun gak ada Klinik-klinik mana aja ya Yang Berada di rute Setidaknya Walaupun gak di rute kita Setidaknya ya Mudah terjangkau lah Ambitan Kalau terjadi sesuatu Gitu Jadi Kita save dulu nomernya Supaya kita bisa tahu Apa namanya Kalau ada kenapa-napa Kita jadi bisa Menghubungi klinik tersebut Dan pastikan dulu Informasinya Oh saya sampai Cirebon Tanggal 2 nih Gitu kan Terus Di cek Di tanggal 2 Klinik mana aja Yang buka Setengah harika Atau bagaimana Jadi Kita harus Benar-benar well prepared Kalau memang memutuskan Untuk membawa COVID Itu tips beforenya Ah udah rapi dok Semuanya udah wrap up Udah siap Sekarang kita mau Melakukan perjalanan Tips of the day Next ya Nah Nah di dalam perjalanan ini Nanti ketika ketemu Pihak yang berwenang Di daerah perbatasan Gak saya akan ditanya Ada gak surat seterangan sehatnya Dari klinik Sebelumnya Dari dokter Gitu ya Kemudian Buku vaksinnya Jangan lupa dibawa ya Karena itu untuk Membuktikan bahwa COVID kita adalah Sehat Gitu Kalau teman-teman kan Harus mempersiapkan Peduli lindungi Gitu kan Kalau bagi mereka Yang penting vaksin Gitu ya Kalau misalnya ada Buku catatan medical record Gitu ya Silahkan Dibawa aja Bahwa Apa namanya COVID teman-teman Dalam kondisi Sehat Baik Gitu Nah Kalau teman-teman memiliki Apa namanya Pet first aid Ya Seperti ini nih Ini keluarannya pet-pet Pet-pet Apa namanya Punya Jualan Ya Jualan pet first aid Dan ini Dilaunching ke tahun 2018 Dan Alhamdulillah Antusiasmennya luar biasa Karena Tipenya ini Pouch Jadi kayak dompet Tidak kaku Gitu loh Jadi bisa dimasukkan Kedalam Apa namanya Tas cewek Gitu loh Karena kan yang biasanya Yang Biasanya rempong Itu kan perempuan Gitu ya Beneran ada klanet Gitu Jadi Perempuan itu rempong Dia senangnya ringkas Gitu ya Tapi Apa namanya Berpikir ke depan Gitu Kalau perempuan tuh Mau jalan-jalan Rempong banget Masa ya Kalau mau jalan-jalan Bikin timbel lah Bikin apalah Yang dipusingin itu Jadi perempuan Biasanya Senang yang ringkas-ringkas Yang kayak Apa namanya First aid Model dompet Di dalam first aid ini Biasanya ada Ya buat Mengitikan penjarahan Gitu ya Kasat Kapas Gitu ya Pembersih luka Karena kita Tidak pernah tahu Kapan Terjadinya celaka Dan kadang Kalau misalnya Memang pembersih lukanya Ini Tipikalnya Yang major Untuk umum Bisa juga Dipakai buat kita Juga Kalau kita Jatuh Kita masih bisa Bersihkan pakai Kloheksiden Itu juga Dipakai juga Untuk manusia Oke Nah Pada harinya Tolong perhatikan Benar Yang namanya IDDU-nya Yang tadi saya Sampaikan Di depan E Eating D Drinking D Dification D yang kedua U-nya Urination Pertama kita bahas yang eating Nah Kalau perjalanannya kurang dari 6 jam Sebaiknya Satu jam sebelum berangkat Di makan Kalau kurang dari 6 jam Kok satu jam sih dok Karena Usus mereka Lebih pendek Daripada Usus manusia Kalau manusia itu 42 meteran Kalau di mereka Cuma 6 meter Sampai 7 meter Ya Satu jam Biasanya udah E-e lagi Kalau di kita Makannya sekarang Maaf-maaf nih Dibuangnya Esokan harinya Gitu Jadi Harapannya Sudah terisi Sebelum perjalanan Ya Dan sudah keluar Sebelum Sebelum kita jalan Gitu ya Dan ketika Dalam perjalanan Tidak perlu lagi Diberikan makan Ya Nah Ketika Kalau perjalanannya Nah Jika perjalanannya itu Lebih dari 6 jam Nah Berikannya itu Setidaknya 2 jam Sebelum Terangkat Nah Kemudian 6 jam Setelah itu Dikasih makan lagi Kalau dia gak mau Tolong Dipaksa Apa namanya Makan walaupun Cuma 1 butir Ya Karena Kalau kita biarkan Khawatirnya Gula darahnya rendah sekali Jadinya dia bisa Sakit Ya Tujuannya ini Untuk pengaturan eating ini Adalah Supaya Perutnya kosong Selama perjalanan Tapi air minum Harus selalu Terima kasih Ya Mencegah muntah Mencegah pup Gitu Ya Oke Kemudian Defecasi Pup Bagaimana dia Pup Nah ini Harus Harus selalu Disediakan Ya Liter pasir Memang harus Disediakan Kalau untuk Kucing Kalau untuk Anjing Harus disediakan Waktunya Karena Tadi ya Walaupun Mereka tidak Habis makan Kalau sudah Pup Selama perjalanan Tidak kita kasih makan Tetap aja Ada keinginan Untuk Apa namanya Stretching juga Sebenarnya Kemudian juga Apa namanya Ya Apa Dia tuh Jadi kayak Apa ya Ada-ada Kebiasaan Diri gitu loh Untuk beberapa Beberapa saat tuh Belakang Maksudnya Ya Seperti kita ya Keblep Enggak keblep Ini pengen aja gitu Kebelakang Ya Sebelum itu Kita Saya lupa Kita ke drinking Dulu ya Nah Di drinking itu Air minum harus selalu Disediakan ya Sebenarnya ya Tapi Dosisnya nih Dosisnya 50 cc Atau 50 mili Dikali berat badan Pokitnya Itu kebutuhan Satu hari full Ya Jadi kalau misalnya Dia stres banget Kita Pasain Pakai pipet Ya Minta pipet Sama dokternya Anda Itu bisa Menyakokin minum Kalau dia gak mau Pakai source niple Ya Jadi bener-bener diukur Kebutuhan Dasarnya dia Terhadap air Adalah sekian 50 cc Dikali Berat badannya Ya Sekarang kita masuk Kiri nasi Tipis Nah Timingnya itu Biasanya sih Mirip-mirip Dekat dengan Timingnya defekasi Ya Jangan lupa Bawa Tisu Sama botol air Ya Jadi Bapaknya Janganlah kita Membiarkan Apa namanya Limbah Jatuhnya kan Limbah ya Dari Paukit kita Mencemari lingkungan Nanti akhirnya Orang-orang sekitar kita Yang memang Tidak Suka Sama hewan peliharaan Jadinya Rasa terganggu Gitu loh Dan ke depannya Kita jadi Apa ya Membawa Memberikan Car jelek Terhadap Apa namanya Mindsetnya Terhadap Pemilik Para 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 Hewan Bahwa Hewan itu Cuma bikin Dorok Cuma bikin Bau Kita harus Rubah Mindset itu Bahwa kita pun Bertangg jawab Tidak hanya Fotorananya Diambil dengan Tisu Atau Plastik Tapi Tipisnya pun Juga harus Kita bersihkan Bukan tipisnya Di tanah Ini kan Misalnya Misalnya di tanah Kita siram Siram air Ya Makanya ada Bawa botol Nah Kemudian Bawa kotak P3K Tadi saya sudah sampaikan Dan Kalau bisa Kalau memungkinkan Aja nih ya Bawa Tabung Usirkan kecil Tabung Usirkan kecil Itu kecil banget Segini loh Tingginya Tidak terlalu besar 300 meter Kupik Jadi 100 meter 150 ada ya 150 Yang biasa Buat Di Apa namanya Pursi roda Nah itu Tips of the day Sudah ready Pokoknya Kita Tinggal Mudik Jangan Apa namanya Khawatir Kalau misalnya Teman-teman Melakukan tips ini Insya Allah Teman-teman Bisa mudik Bersama Pokok kesayangan Tanpa ada hambatan Apa pun Insya Allah Ya Sekian dari saya Semoga Tips kecil ini Bermanfaat Bagi teman-teman Semua ya Silahkan Dokter Adit Oke Terima kasih Dokter Eka Penjelasan yang sangat Menarik banget nih Buat teman-teman Paumid sekalian Yang punya Pokok Atau yang bawa Hewan kesayangan mudik Kan udah musim mudik nih Hari ini Bahkan tadi saya denger Ada yang lagi di jalan ya Berarti udah mudik juga Ya Jadi Terima kasih Teman-teman sekalian Sudah berpartisipasi Dan ini Banyak banget Yang tanya Tapi mungkin Lebih diseragamkan Terkait Formatnya ya Dari Mbak Nini Mbak Nini udah bilang Formatnya Nanti kalau ada yang tanya Silahkan Diterakan Seperti Format yang Mbak Nini Jelaskan Ini yang Ada yang nanya dulu nih dok Dari R Papi B Pitis Waduh Tanya ini Dok dok Anak-anak yang mau Dibawa perjalanan jauh Apakah Baiknya dipuasakan dulu Untuk menghindari Mual dan mutah Apabila tidak ada Seperti yang kata dokter tadi Animo atau anti-ansiety tadi Mungkin dokter bisa jawab Terlebih dahulu Baik Kalau untuk itu Tadi saya sudah jelaskan Sebaiknya dalam perut kosong ya Jadi pelatulannya 6 jam 6 jam itu tadi Kalau perjalanan Kurang dari 6 jam 1 jam sebelumnya Dikasih makan dulu Selama perjalan Masahin aja Teman-teman Jangan khawatir Bagi anjing Ya kata Bagi anjing Mereka Tidak makan Selama 4 hari Mereka akan Baik-baik saja Selama mereka Masih minum Tetapi Bagi kucing Mereka Wajib makan Dalam 1x24 jam Kalau 1x24 jam Mereka tidak makan Mereka berpotensi Kena penyakit Yang namanya Hepatik lipidosis Mereka Memecah lemak Lipid Memecah lemak Dari dalam tubuhnya Dia Untuk Dibakar Sebagai energi Dan yang kerja beratnya Adalah Hati Dan akhirnya Matanya kuning Kupinya kuning Semuanya kuning Akhirnya kena penyakit Sepatik lipidosis So Kalau anjing Don't worry 6 jam 12 jam Tidak makan That's fine Ya Kalau kucing Nah Pokoknya 1x24 jam Wajib makan Gitu Oke Oke Itu udah dicatat ya Berarti Jadi gak ada halangan juga Tapi kalau memang Bisa dipuatakan Dipuatakan terlebih dahulu Tapi Minum tetap dijaga Gitu ya Untuk anjing Untuk kucing Wajib 1x24 jam Gitu Ini nanya lagi nih Dok Pak Pidipitis Dok Kalau anak belah-belah Menemukan perjalanan jauh Pas sampai di Tujuan ini Di tujuan apa Aman langsung diberi makan Apa harus ditunggu Beberapa jam Atau diberi Gap atau jeda waktu Baik Kalau untuk ini Lihat Situasinya Pokoknya sendiri ya Biasanya Sampai dia stres Adaptasi Apalagi kucing Gitu ya Belum tentu mau makan Gitu loh Akan aja Ya Tapi belum tentu Dimana sama dia Jangan khawatir Tetap ya 4 hari untuk anjing 4 jam untuk kucing 1x24 jam Kucing kita belum makan Paksain makan Ya Mau atau tidak mau Dia harus makan Itu aja ya dok Oke Lanjut dok Dari Eclare Lovers Apakah sebaiknya Kita sudah Sampai di tujuan Sudah kembali ke rumah Dicek ke vet Terutama untuk senior cat Atau kitan Yang tadi kan dokter Eka juga singgung Senior cat Di atas Yang 10 tahun juga Itu tadi Itu disinggung juga Dan berapa lama Maksimal perjalanan Untuk pet Lewat jalur darat Itu dok Oke Kalau untuk pertanyaan Jawabannya pertanyaan pertama Kalau senior Sama kitan Sebaiknya tidak dibawa Kalaupun Kalaupun terpaksa Mesti dibawa Gitu ya Hotelnya penuh dok Keren banget ya Hotel penuh Dimana-mana dok Oke Atau dok Saya lagi mau Hemat baju Terpaksa nih dok Dibawa Oke Kalau alasannya itu Kalau nggak mau dibawa Nah Sebaiknya sih Sebelum melakukan perjalanan Kalau bisa dicek dulu Sama dokter Untuk dipastikan Mbak Ini benar-benar Begini nih mbak Kondisinya mbak Kalau melakukan perjalanan Risikonya ini 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 Biasanya dokter akan menyarankan Kalau misalnya dititipin Ya Masuknya kerawat inat Gitu Jadi ibaratnya memang Balik lagi kepada vet Karena Source yang terpercaya Ada tetap vet ya Karena yang namanya vet Dokter hewan itu Sekolahnya minimal 6 tahun Saya Jadi Pusingnya 6 tahun Dikitu nih Seminim-minimnya Jadi Bukan kayak mbak Google Yang di searching Udah langsung keluar semua Walaupun Semua yang terlontar Dari mbak Google Belum tentu benar semua Gitu ya Jadi Tolong kembali lagi Kepada ucapan vet Boleh atau tidaknya Aman atau tidaknya Ya Setelah tiba Di tempat tujuan Ya Kalau memang mau dibawa It's okay Tetapi Tidak dibawa pun Dengan pemantauan kita Itu lebih baik lagi Karena kalau kita bawa Ketempat Apa namanya Klinik lain gitu ya Kita Yang namanya klinik Itu kan kayak rumah sakit ya Gitu loh Jadi ada berbagai macam Apa namanya Di udara gitu ya Gak mesti di rumah sakit doang sih Di klinik hewan doang sih Tapi Di udara pun ada Tapi kalau misalnya Di klinik Pasti ada suara kucing lain Ada gonggongan anjing lain Stresnya tuh nambah gitu loh Kalau dia kelihatan baik-baik aja Gak usah dibawa Gitu Ya Dan jawaban itu Nomor 2 Berapa lama maksimum perjalanan Itu Wah Anda tidak pernah tahu ya Kemampuan mereka Beradaptasi itu luar biasa Dokter Arnie Melakukan Hiking aja Itu sampai Apa namanya Dua hari gitu ya Satu hari Satu malam 24 jam Perjalanan Kucingnya baik-baik aja gitu loh Santai Semua itu Tergantung dari karakternya Si Apa nanya Kucingnya Gitu loh Jadi Kadang ya Kalau saya nih Keluarga saya dulu Nah ketika kita mudik Kita memang bawa-bawa kucing semuanya Kita bawa kucing Sampai 4 kucing ketika itu Dan itu bener-bener Kucing kami itu ya Santai gitu Apalagi yang namanya Garfield Itu santai aja Dia duduk di dashboard lah Gitu loh Terus Apa namanya Nanti ke tengah Nanti di badan kita Terserah dia gitu Itu yang nyantai Karakternya Tapi kalau yang stress kan Kasian banget deh Apa ya Jangan kan berjam-jam gitu ya Satu jam aja perjalanan Dari sini ke kucing Udah pusing dia Jadi So very careful Mengetahui karakter Pocket Jadi tidak ada batasan ya kak ya Untuk jamnya Menarik banget nih dok Berarti kan untuk hewan Ketika dibawa perjalanan Itu kita juga harus menyesuaikan Dari hewan kita juga ya dok Nyamannya Seperti apa Biarkan dia Nyaman juga Biarkan dia merasa Oke Saya Bisa untuk perjalanan Saya nggak mau untuk perjalanan Dan ketika dia tidak mau untuk perjalanan Jangan dipaksa juga Gitu ya Benar Benar Jalan egois gitu ya Jalan egois Tentang-tentang Pengen pulang kampung Terus langsung ditarik Pengen naik gitu Nggak juga gitu Banyak juga layanan Pet hotel gitu Yang ada di Klinik-klinik terdekat Klinik yang kompeten juga Itu Banyak menyediakan Kalau sudah full semua Satu Jabodetabek Berarti Wah Moody kali ini meriah banget Berarti Benar dok Ya Lanjut dok ini Dari Hai Dari Ad Brief B Satu dua Hai dok Mau tanya Untuk anak bu Melakukan perjalanan jauh Supaya tidak mabuk perjalanan Bisa Saat perjalanan Untuk anak bu Yang Melakukan perjalanan jauh Supaya tidak mabuk perjalanan Dan bosan Saat perjalanan Itu gimana dok Gitu Intinya kayak Mengurangi kebosanan Anak bu Apalagi dia Kayak Jika masuk Pet karbu Gitu Benar Saya jawab Saya mau Mau sedikit Berbagi Bagi yang bertanya Mbak Pinky Widyata Ini Anabul Kita memang sering sebutnya Anabul Anak bulu Gitu ya Tapi saya perlu Apa namanya Sharing Teman-teman Bawa Bulu Itu pada Unggas Yang ada batangnya Yang ada Apa namanya Camang-camangnya Itu adalah bulu Tetapi Pada Pocket kita Makanya kalau di Pasar sendiri Sih Nggak nyebutnya Anabul Di Pasar nyebutnya Pocket Anak yang punya Pous Gitu ya Jadi Kalau di Mereka Anjing Kucing Kerinci Itu kita sebutnya Rambut Karena tidak punya Batang Jadi Yuk Kita mikirin Sama-sama Apa sebutannya Yang tepat Untuk Trending kita Mengganti Anabul Dengan Apa gitu ya Mau Anak Anak Rambut Anabut Atau Anaram Anak Anak Rambut Jadi kita Pikirin Baik-baik Mau sebutnya Apa nih Saya Men-encourage Teman-teman Ayo kita Rubah Jangan Anabul Jangan Anabul Salah Persepsi Oke Kembali ke Pertanyaannya Bahwa Untuk Tidak mabuk Perjalanan Tadi sebenarnya Ada obat Yang Anda Minta Kepada Klinik Yang Anda Percayai Klinik Punya Obat Itu Dan Kalaupun Tidak Ada Gimana Jangan Dikasih Antimo Manusia Itu Sangat Berbeda Maaf Saya Sebut Merak Itu Sangat Berbeda Sekali Karena Mod Action Obat Manusia Itu Berbeda Dengan Mod Action Di Hewan Waktu Paruh Nya Juga Berbeda Di Manusia Dengan Di Hewan Khusususnya Pun Berbeda Penyerapannya Di Manusia Dengan Di Hewan Jadi Obat Itu Berbeda Buat Hewan Yang Gunakan Obat Hewan Buat Manusia Jadi Ada Obat Seperti Itu Cara Yang Lain Gimana Tadi Dengan Cara Mengosongkan Dan Jangan Khawatir Kalau Anjing Empat Hari Bisa Sampai Empat Hari Dia Nggak Makan Dan Kalau Kucing Satu Kali 24 Jam Dia Nggak Makan Baik Selama Minum Terpenuhi Kemudian Supaya Dia Nggak Bosan Selama Perjalanan Aduh Kalau Anjing Itu Gampang Tinggal Buka Jendela Aja Dikit Kena Angin Dia Happy Saya Juga Punya Anjing Cihuahua Apa Namanya Anjing Cihuahua Saya Ketika Dia Masuk Usia Lanjut Sekarang Bang Bang Usianya 18 Tahun Dulu Dia Senang Traveling Sekarang Nggak Bisa Baru Duduk Di Mobil Dari Dari Rumah Saya Klinik Saya Mau Kerja Udah Gementeran Jadi Emang Ada Masanya Untuk Yang Tua Untuk Tidak Traveling Lagi Jadi Mengatasi Bosannya Bagiannya Gampang Buka Kacanya Kalau Untuk Kucing Ya Sulit Karena Memang Perjalanan Bergetar Kalau Kucing Lebih Rentan Stres Oke Oke Lanjut Lagi Siapa Kucing Sayangan Saya Namanya Loki Nanti Lagi 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 Mati Sestang Sekali Lagi Lagi An Lock Kenalan Pedang Cuman Duduk Dolang Gak Berjalan Gua Mereka Punya Prime Sendiri Kebetulan Kucing Saya Sedang Yang Namanya Traveling Naik Mobil Tapi sih tipenya dia duduk Di atas dashboard gitu Di atas nyaseh gitu Jadi kayak tempat tisu ini ya Yang penting dia melihat depan Yang penting dia enjoy gitu Dan kita gak Kayak egois memaksakan dia Harus A, B, C, enggak Oke Lanjut ini mungkin Yang terakhir ini ada At player lovers Pemilihan cat hotel Yang baik seperti apa ya dok Biar kalau ninggalinnya Kita nyaman gitu Bagaimana dok tipsnya Kalau ini sih Kalau mau yang ideal Super ideal Yang jelas ada dokternya Karena kita tidak pernah tahu Kapan kok kita bisa sakit Yang kedua Jelas harus ada yang jagain Karena misalnya nih Apa namanya Sebuah klinik buka dari jam 8 Sampai jam 4 sore doang Lantas dari jam 4 sore Sampai jam 8 malam Ada gak yang jagain gitu ya Harus ada yang jagain Walaupun tutup layanan 24 jam pengawasan Jangan Jangan mau ditinggalin Jangan mau dititipin di tempat yang Klinik itu buka Atau tempat hotel itu buka Jam 8 sampai jam 4 doang Terus yang tugas cuma jam 8 sampai jam 4 Jadi petugasnya harus 24 jam Pergantian shifting Terus jangan juga kita Meminta pengawasan 24 jam Apa namanya Pada tempat yang Mempekerjakan karyawannya Di atas 8 jam sehari Ya karena Kalau sudah bekerja Di atas 8 jam sehari Itu udah Pusingnya luar biasa Apalagi bertemu dengan Pokis Karena akan Beresiko Apa ya Getaran Bosan Getaran Capeknya itu Terlalu 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 Jadi positif juga Tambah sepres Terus yang Kalau bisa Ber AC Kemudian juga Persyaratan masuknya Yang bagus Pokoknya kalau Masuk kita harus Sudah dipaksin Kalau belum Vaksin Nggak boleh Nggak boleh Ada kutu Yang benar Strik Justru itu tempat Yang bagus Bukan berarti Soan-soan Tapi itu memang Tempat yang bagus Karena Bukan hanya Menerima Pokit Anda Tapi juga Menerima Pokit yang Dari parents Lainnya Jadi kita harus Saling menghormati Siwa city Siapa Tempat hotel Tersebut Manajemen hotel Tersebut Gitu dok Oke Itu sangat Sangat jelas Banget ya Dari Dokter Eka Juga Semakin kita Ada Cat hotel Yang selektif Itu malah Justru lebih Bagus Gitu Jadi Nggak Semerta-merta Oke diterima Oke diterima Oke diterima Gitu Tapi Seharusnya Emang Diseleksi Kayak Ada buku Vaksinian Atau enggak Gitu Terus Ada alergi Atau enggak Habis itu Ada request Apa Gitu Dan Semakin selektif Kan lebih Bagus Untuk Kesehatan Paukid Sekitar Gitu ya Oke Ini sebelum Lanjut di Pertanyaannya Andre Mas Andre Ini ada Yang di atasnya Tadi saya Mungkin terlewat Ada yang nanya Dok Seandainya Kalau hewan kita Dalam keadaan Hamil muda Gitu dok Itu untuk diajak Mudik Itu bagaimana ya dok Solusi Baik Itu memang Beresiko tinggi ya Terjadi keguguran Dalam kondisi Tidak dibawa mudik pun Mereka Tetap beresiko juga Terhadap Tapi resikonya Akan meningkat Ketika kita melakukan Perjalanan mudik Kenapa Karena Ketika melakukan Perjalanan mudik Kita Memaksakan Stres Di sana Stres itu Memicu Keguguran Jadi Harus hati-hati Apa namanya ya Pikiran lagi deh Apakah kita Memerlukan dia Benar-benar Memerlukan dia Berat di samping kita Gitu ya Atau kita Mengedepankan Kepentingannya dia Oke Jadi itu Itu udah jelas ya Teman-teman sekalian Kalau misalnya nanti Di bawah mudik Kita gak tahu Dalam kondisi Perjalanan itu Ketika Anabul Terganggu nih ya Dengan ucapkan Anabul mulai terganggu Anabul Iya Anabul Soalnya emang Di Kita sendiri Itu nyebutnya Pawmage Kalau di Mungkin Pawkits ya Kalau kita nyebutnya Pawmage Jadi Antara Hewan Kesayangan Kita Dengan Yang mempunyai Paw gitu Jadi Pawmage Memang Tidak Disarankan Untuk ketika Hamil Itu Mudik Karena memang Tingkat Stressnya itu Tinggi Dan kita Tidak Bisa Mengontrolnya Itu Ini ada Lagi yang Bertanya Dari Mas Andre Itu Mau Tanya Kalau Sudah Tiga Hari Apakah Boleh Langsung Dibawa Pulang Apakah Ada Side Efek nya Habis Itu Misalkan Vaksinnya Di hari Senin Terus Dibawa Pulang Hari Rabu Apakah Boleh Ini Pertanda Baru Divaksin Tapi Ngebet Oke Andre Jadi Ingat ya Batasan Bahwa Rule Dasar Ketika Divaksinasi Proses Pembentukan Antibody Itu Memakan Waktu Setidaknya 10 Hari Jadi Selama 10 Hari Ketika Sintik Vaksin Itu Tidak Serta Merta Badannya Membentuk Kekebalan Ada Prosesnya Untuk Membentuk Kekebalan Ya Paling cepat Itu 10 Hari Makanya Selama 10 Hari Dia Justru Harus Dikarantina Dia Gak Boleh Kemana Mana Gitu Bahkan Kitanya Pun Juga Dikarantina Tanda Kutip Biasanya Kita Peting Kucing Kucing Jalanan Misalnya Selama 10 Hari Kalau Kita Dipasinasi Itu Tidak Boleh Kita Peting Kucing Kucing Jalanan Kalaupun Mau Peting Kucing Jalanan Kita Harus Mandi Cuci Tangan Bebersih Baru Bertemu Dengan Pocket Kita Jadi Tidak Boleh Kalau Baru 3 Hari Kekebalannya Tidak Cukup Nanti Dia Dapat Sakit Dari Luar Akhirnya Kenapa Kenapa Karena Antibodinya Belum Terbentuk Secara Sempurna Benar Benar Banget Dari Dr. Eka Jadi Ada Yang Namanya Pembentukan Antibody Itu Memerlukan Waktu Teman Sekalian Jadi Pentingnya Ketika Sebelum Vaksin Ada Yang Namanya Dia Harus Di Rumah Dulu Yang Kita Namakan Biasanya Adaptasi Dulu Setelah Adop Langsung Kita Vaksin Itu Juga Mempengaruhi Hal itu Nah Kedepannya Harapannya Kita Ketika Kita Sudah Vaksin Jangan Langsung Dibawa Jangan Seenak Kita Kita Pengennya Pulang Kampung Langsung Kita Bawa Enggak Biarkan Dia Stay Dulu Di Rumah Istirahat Dulu Di Rumah Biar Tidak Mau Perburuk Adanya Efek Samping Kedepannya Gitu Oh Ya Sebelum Nanti Dari Dr. Eka Nanya Ini Untuk Dorpress Kita Izinkan Saya Juga Untuk Perkenalan Produk Dari Sponsor Kita Pada Suri Hari Ini Kita Itu Ada Yang Namanya Produk Dari Purplus Purplus Ini Apa Purplus Ini Apa Teman Purplus Itu Yaitu Pet Spray Pet Spray Ini Fungsinya Untuk Desinfektan Sama Antiseptik Katanya Dokter Eka Tadi Untuk Ketika Ada Kejadian Yang Tidak Diinginkan Ada Luka Itu Bisa Dispray Terus Ini Juga Bisa Untuk Virus Dan Bakteri Beberapa Untuk Jamur Tapi Dia Tidak Bisa Mengklaim Untuk Adanya Antikutu Kalau Adanya Antikutu Berarti Bahaya Ketika Terjilat Berarti Ada Insektisida Disini Tidak Ada Teman Teman Jadi Water Base Juga Ini 100% Aman Digunakan Untuk Hewan Di atas 0,1 Kilogram Jadi Ketika Kitten Juga Itu Beratnya 0,4 0,5 Dispray Ini Juga Aman Gitu Ya Untuk Ini Juga Keunggulannya Dia Bukan Wangi-wangian Yang Dia Bisa Menimbulkan Anabul Tidak Nyaman Atau Pocket Tidak Nyaman Tapi Dia Odor Kontrol Dia Mengontrol Adanya Bau-bauan Yang Tidak Sedap Kayak Gitu Itu Bisa Dikontrol Gitu Ya Dan Nantinya Ini Juga Bisa Dibuat Grooming Groomingnya Seperti Apa Contohnya Banyak Beberapa Dari Komunitas Komunitas Seperti SPKR Seperti Komunitas Yang ICA Dari Juri-jurinya Itu Juga Merekomendasikan Untuk Grooming Groomingnya Seperti Apa Itu Jangan Langsung Dispray Jangan Langsung Disemprot Tapi Ketika Sudah Kering Anabulnya Dispray Di Tangan Habis Itu Diolesin Sama Kayak Ngasih Parfum Cuma Bedanya Ini Tidak Berbau Kalau Semisal Berbau Malah Mereka Nggak Nyaman Malah Mereka Nge-grooming Dirinya Sendiri Atau Malah Sedikit Mengganggu Indra Penciumannya Mereka Karena Bau-bau Yang menurut Kita Wangi Belum Menurut Mereka Wangi Juga Nanti Ini Akan Kita Kirimkan Ke Dokter Eka Gratis Nanti Akan Kita Kirimkan Dok Munggo Nanti Dicek Terlebih dahulu Atau Di Perkenankan Dipakai Juga Terima kasih Dokter Adir Oke Mungkin itu Dari Perkenalan Purplus Pada Sore hari ini Mungkin lanjut Pertanyaan Dari Dokter Eka Untuk Doorpress Kita nih Pada Malam hari ini Oh sore hari ini Kebur malam Pengen Buka Pertanyaannya Harus yang terkait Atau yang Nggak terkait Bebas Duh Disini kan Teman-teman Juga Mungkin Kayak Ada yang Nanya Macem-macem Kayak Vaksin Atau apa Tapi Kita Coba Kerucutkan Ke arah Mundik Yang tadi Dokter Eka Jelaskan Ya Baik Sebenarnya Kalau untuk Memberikan pertanyaan Saya lebih senang Memberikan pertanyaan Yang Sifatnya Apa namanya Kayak tadi ya Apa Brainstorming Seperti itu ya Dokter Adit Kita ada Tiga hadiah Lagi ya dok Yang belum Keluar Yang belum keluar Ada dua Dua Jadi ya Ada dua Nah Dua lagi ya Gitu ya Apa namanya Nanti yang dua itu termasuk The best question Atau bagaimana nih dok Yang satu Yang satu The best question Atau peserta Teraktif Itu Yang satunya Dari dokter Eka Dari dokter Eka Yang menanyakan Baik Baik Jadi gini aja deh Teman-teman Mudah-mudahan Sinyalnya oke nih ya Bagi teman-teman ya Kita akan Apa namanya Memberikan pertanyaan lagi Lewat chat Ya Main buru-buruan Jawab Yang paling cepat Dan jawabannya Benar Itu yang menang Oke Nah Kalau teman-teman Tau gitu ya Yang namanya Tikus berkaki dua Dia adalah Mickey Mouse Gitu ya Kalau Apa namanya Anjing berkaki dua Adalah Goofy Tapi berkaki dua Adalah Clarabella Gitu ya Kalau bebek Berkaki dua Siapa tuh Siapa tuh Yang ngecat Waduh Waduh Stop Pertanyaannya bukan itu Pertanyaannya bukan itu Pertanyaannya bukan itu Bukan Dia hanya ngetes Sinyal Teman-teman Ada orang yang Memberikan pertanyaan Tapi sifatnya jebakan Batman Coba teman-teman Ingat-ingat lagi Bentuk bebek Bebek itu kakinya berapa Berapa tuh kakinya Jadi Semua bebek Berkaki dua Bukan si donal bebek Bukan si donal bebek Jawabannya ya teman-teman Oke Jadi Bukan itu pertanyaannya Saya mau sharing lagi ke teman-teman ya Ini adalah hal yang Apa namanya ya Sering Bukan sering ya Wajar untuk ditanyakan Karena pertanyaan ini Muncul dari pertanyaan anak saya Sebetulnya Mohon maaf nih Kalau Kan dia lagi belajar Mamalia Terus kemudian juga Dia belajar Apa namanya Insek gitu ya Burung-burungan Dia lagi belajar Terus Dia bertanya Kenapa Apa namanya Hewan yang menyusui itu Dikasih namanya Mamalia Karena Hewan yang menyusui itu Memiliki Mamai Mamai itu adalah Kelenjar Kelenjar susu Mamai Oke Menyimakkan teman-teman ya Ini beneran nih pertanyaannya nih Kalau Apa namanya Teman-teman tahu Kelenjar susunya si sapi Ada di bagian Belakang Dan putihnya ada Empat Ya kan Nah Kalau Di anjing Ada Delapan Ketingnya Posisinya Kanan-kiri Sama Itu yang benar ya Kadang ada yang miring-miring Memang ya Nah Kalau di keting Sama Ada delapan Ya Kemudian kanan-kiri Sama Paham ya Kalau kambing Sama Mamainya ada Satu lagi Belum Belum Nanya Ini Kalau di kambing Mamainya itu ada Dua Ya Posisinya di belakang Sekarang Pertanyaannya Dimana Letak Mamai Gajah Dan berapa jumlahnya Yang cepat dan benar Siapa 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 Wah Langsung Mas Akte Oke Yang lain Yang lain Ayo Yang lain Mereka lagi Sibuk googling Dokter Adit Oke Jadi Teman-teman Yang benar Adalah Mas Aksel Bilian Bahwa Mamai Loh Anin Adanya di depan Mamai Gajah itu Ada dua Dan di depan Letaknya Seperti pada manusia Ada di depan Maaf Bukan yang mancing Tapi ini pertanyaan Yang Ditanyakan Sama anak saya juga Jadi saya Kepikiran Untuk Salah Oke Santai Tapi kan ilmunya Nambah ya Anin Bahwa Letak payudara Di setiap Hewat itu Berbeda Jumlahnya pun Berbeda Jadi Mulai dari sekarang Kita harus Peliti Merhatiin Loh Kita merhatiin Mamai ya Merhatiin Keunikan Setiap Hewan Itu seperti apa Ada yang ketawa Oke Mbak Finggi Nanti tanyain Ke anaknya Buat seru-seruan Aja Buat seru-seruan Aja Mamai Tentang Mamai Oke Jadi yang benar Mas Axel Gudian ya Dok Radit Dari saya Sudah itu Dok Radit Silahkan Tinggal satu lagi Tinggal satu lagi Dari pertanyaan yang Mungkin dari dokter Lihat nih Di kolom komentar Yang paling oke Menurut dokter Dan Yang paling aktif Siapa nih dok Saya lagi yang milih Dokter Radit Bukan dokter Radit Oh iya Dokter Oke Oke Kalau saya sebenarnya Bukan Lihat ini pertanyaan Terbagus ya Cuma ini pertanyaan Yang relis Dan Apa namanya Think out of the box Dan tidak menanyakan Ulang apa yang sudah Saya sampaikan Gitu ya Saya tertarik Dengan pertanyaannya Mbak Pinky Widyata Tadi itu Dimana Dibatanya Bagaimana Caranya melepaskan Kebosanan Gitu lah Kan saya tidak Menyampaikan Di materi Gitu ya Jadi Melepaskan kebosanan Ditanya disini Sehingga Materi ini Secara Tidak langsung Komplit gitu Ya Terima kasih atas tambahannya Mbak Pinky Widyata Bahwa Hewan juga bisa merasakan Bosan Itu benar Dan terima kasih sudah ditanya Selamat ya Mbak Pinky Oke Selamat Mbak Pinky Widyata Gitu ya Nah ini akan dihubungin Oleh admin kita Dan akan ditanyakan Untuk alamat Pengiriman Produk kita juga Yang kita kirim Kesana Oke Terima kasih Dokter Eka Kita sampai di penghujung Acara nih dok Tapi izinkan saya Untuk merangkum Atau Menyimpul Akra Lebih dahulu Pada suri hari ini Jadi Teman-teman sekalian Untuk O-Kids Yang akan Komit Bawa Kedepannya Untuk mudik Jangan sampai Diabaikan Untuk Nutrisinya Kalau bisa Diberi makan terlebih dahulu Pada Semisal Kemarin Itu diberi makan Ya Abis itu besok Itu dipuasakan Untuk perjalanan Gitu Dan jangan lupa Minum Minum Itu jangan dibiasakan Di dalam bowl Gitu Biasakan Di botol Gitu Dan nantinya Teman-teman sekalian Juga Ada beberapa Bowl Kids Yang gak boleh ikutan nih Kayak Yang udah lanjut usia Yang udah senior Gitu Kalau dipaksakan Tolong dicek terlebih dahulu Di Vector dekat Gitu Selanjutnya Ada beberapa Yang memiliki Gambuhan Kesehatan Gitu Yang Sudah divaksin Itu divaksinnya Ya Istirahat dulu Di rumah Gitu Jangan Tiga hari Atau empat hari Langsung dibawa Karena pembentukan Antibody itu Sepuluh hari Gitu Selanjutnya Ada kelainan-kelainan Yang Tidak disarankan Untuk dibawa mudik Gitu Dan ketika Hewan kesayangannya Itu tidak Bisa dibawa mudik Atau Tidak mau Tidak mau ya Itu ya Mudah dititipkan aja Di pet hotel Yang ada Di Klinik hewan terdekat Atau Pet hotel terdekat Gitu Syukur-syukur Bisa langsung ke Dokter Eka Ke pet vet Ada dua Di alam sutra Sama di daerah Mana dok Satunya Tengsin Alhamdulillah Dokter Adit Dua-duanya Full book Dokter Adit Jadi udah Nggak bisa Nambah lagi Berarti udah Nggak bisa Nambah lagi Iya Mohon maaf ya Kita Tetap buka Pelayanan Kliniknya Kecuali di tanggal Dua dan tiga Oke Berarti Itu catatan Dari dokter Eka Nggak bisa tuh Ke dokter Eka tuh Pet hotelnya Ke klinik yang lain Yang terdekat Oke dokter Eka Terima kasih Untuk Suri hari ini Sudah hadir Di acara Urban Education Week Terima kasih Sudah memberikan Paparan yang sangat Menyenangkan juga Untuk Pau Min sekalian Untuk pemilih hewan Pet lovers Yang mau mudik Juga hati-hati Di jalan Dijaga kesehatan Dari Pau Kids sekalian Nanti Terima kasih Dokter Eka Akan kita kirimkan Apresiasi dari kita Yaitu dari produk Purplus juga Dan ada beberapa Apresiasi kita juga Terima kasih dokter Eka Selamat juga Terima kasih Urban Fed ya Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah hadir ya Selamat putih Selamat putih ya Selamat putih Selamat putih dokter Ya